Intro Dari berita yang pertama pemirsa dalam rangka membahas pelaksanaan teknis terkait agenda roadshow pilkada yang sebelumnya sudah diputuskan. Pemerintah Provinsi Jambi menerima audiensi yang dilakukan KPU Provinsi Jambi. Penjabar sementara Gubernur Jambi Sudirman secara resmi menerima audiensi Ketua Komisi Pemilahan Umum Provinsi Jambi Iron Sahroni beserta dengan rombongan. Penerimaan audiensi yang didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jambi itu dilakukan di ruang kerja Gubernur. Sudirman mengatakan audiensi ini dilakukan KPU untuk membahas agenda roadshow pilkada yang sebelumnya sudah diputuskan pemerintah bersama Forkompimda Provinsi Jambi. Pemprov beserta Forkompimda berencana akan mulai melakukan roadshow pilkada pada 31 Oktober ini yang diawali dengan menyambangi Kabupaten Tebo dan Bungo. Roadshow pilkada dilakukan untuk memperoleh informasi terkait persiapan dan kesiapan penyelenggaraan pilkada di seluruh daerah khususnya dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024. Pembahasan teknis terkait pelaksanaan roadshow pilkada menjadi agenda utama audiensi yang dilakukan KPU Provinsi Jambi. Kami harus memastikan bahwa kesiapan KPU termasuk juga aparat keamanan dalam penyelenggaraan pilkada 2024. Kami berharap nanti kami juga akan meninjau ke lapangan terkait dengan masalah logistik. Kami harus memastikan bahwa logistik sudah siap semua dan nanti juga kami ingin memperoleh informasi terkait dengan distribusi logistik. Karena ada banyak daerah juga yang masuk kategori sulit dijangkau. Mungkin kita akan memperoleh informasi dari Kabupaten Kota terkait dengan masalah transportasi dan sebagainya. Sehingga itu bisa menjadi bahan masukan bagi kami agar penyelenggaraannya tidak mengalami hambatan dan kendala. Nah kita berharap pelaksanaan pilkada 2024 terlambat khusus di Provinsi Jambi itu betul-betul aman, nyaman, dan konusik. Audiensi ini terkait anggaran atau terkait teknisnya Pak? Tidak masalah, terkait dengan teknis saja ya. Kalau anggaran tidak ada masalah lagi. Terkait dengan teknis, keberangkatan kita, kemudian siapa yang akan memberikan materi di sana, di Kabupaten Kota juga harus memberikan laporan. Nanti KPU Kabupaten Kota juga harus memberikan laporan, termasuk yang bawah selu Kabupaten Kota juga memberikan laporan, termasuk dari pihak amanah TNB Polri, termasuk juga dari Kejaksaan. Dan kita juga minta dari pihak BIN untuk membagikan informasi tentang masalah pengamanannya. Dari Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV